Kabupaten Tulung Agung berada di Provinsi Jawa Timur dan terletak di barat gaya 154 km dari ibu kota Surabaya. Bagian barat dan selatan Kabupaten Tulung Agung merupakan pegunungan, sedangkan bagian tengah adalah dataran rendah. Di Desa Kendal, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, telah lahir seorang putra berprestasi dari pasangan Bapak Kasuan dan Ibu Umiah. Anak kedua dari lima bersaudara ini lahir pada 4 April 1971 dan diberi nama Sokit. Saya dilahirkan di desa yang sangat terpencil di Tulung Agung Selatan. Waktu kecil ketika orang tua harus bekerja, kita anak berlima itu harus bersama-sama membaham itu kebutuhan orang tua. Tapi luar biasa itu, luar biasa, menjadi disiplin, tidak berani. Kalau ibu ke pasar sudah dipesan, nanti Sokip kamu ini yang dilakukan, Sopingi ini, Soem ini, sudah seperti itu, tidak berani itu berpindah. Ayah saya ke sawah, begitu. Sokip dibesarkan dari keluarga petani. Setiap hari, dia dan saudara-saudaranya rajin membantu orang tua di sawah. Didikan disiplin dari orang tuanya, menjadikan Sokip dan saudara-saudaranya, menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab dalam pembagian tugas pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mencuci piring, mencari kayu bakar, serta menjaga adik yang paling kecil, mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, setiap hari itu yang kita lakukan. Saya harus mencari kayu bakar. Saya tugasnya kan tukang isah-isa, makanya sampai sekarang itu saya tukang bersih-bersih. Kalau masuk itu, kalau tidak salah, tukang menimba air. Norong gentong itu adalah dalam bahasa itu. Nimbak air, ada Profesor Ahyak itu begini, Pak Soping beginilah. Ibu selalu membagi tugas agar memang memiliki kebersamaan itu. Jadi, jaraknya tidak jauh, sekitar 4 sampai 3 tahun. Antara kakak dengan adik saya, tiap itu sekitar 3 tahun jaraknya itu. Sokip dikenal sebagai anak yang kreatif dan rajin membaca. Di saat istirahat, setelah melakukan pekerjaan rumah, Sokip pun menyempatkan diri untuk membaca buku-buku pelajaran. Di waktu kecilnya Pak Sokip itu sudah saya tangkap beberapa pelajaran yang bisa saya ambil sampai sekarang. Dia itu, wah yang saya selalu sampai sekarang yaitu disiplin. Memang disiplin Pak Sokip itu. Suatu contoh, dia waktu madrasah itu yang namanya keuletan dan ketekunannya bukan main. Jadi ya wajar kalau sekarang dia mendapat predikat dan mendapat kehormatan sebagai guru besar. Iya, gitu Pak ya. Waktu saya masih SD, itu mesti saya diajak bapak ke sawah. Baik mencangkul, baik kocor mbako, nanam jagung. Itu yang saya lakukan ketika saya usia-usia sekolah dasar itu. Pak Sokip itu kakak saya nomor dua. Orangnya itu tekun, teliti. Sehingga kalau dalam bahasa-bahasa itu nreteknya itu luar biasa. Nretek itu ya membuat sesuatu itu sampai selesai, bahkan belum selesai muncul ide lagi. Itu namanya nretek. Sehingga sejak kecil memang tipiklenya itu telah ten. Dan selalu punya semangat untuk mencari sesuatu yang belum pernah ada. Misalnya kalau orang dulu membuat mainan dari sepet, apa itu namanya, montor-montoran dari sepet, kemudian dari jeruk bali, lah kakak saya itu membuat dari kayu. Sekitar tahun 70-an, desa kendal di lada banjir hingga beberapa tahun. Sawah dan ladang milik orang tua Sokip gagal panen. Jadi banjir itu masuk sampai di dalam rumah. Jadi satu desa itu terhampar airan seperti lautan. Kalau masak, bapak ibu saya itu masak di atas amben, dipan. Jadi di atas dipan itu membuat pawonan, begitu dari tanah, dari batak, di situ masaknya. Terus ketika sekolah juga harus pakai perahu. Misalnya belian itu ya, kalau di desain ada getek-getek itu ya. Jadi selulop-lop, nah ini jebusnya di sana, 10 meter. Jadi pernah suatu saat itu karena geteknya itu banyak, setelah saya jumbul itu, kepala itu natap getek pak. Waduh, udah gak puas bernapas itu. Jadi jumbul natap lagi, waduh itu. Jadi itu yang membuat napas panjang ternyata itu. Ketakuan dari kulak mati, sempat seperti itu ya. Ibu saya, bapak saya itu beralih ke pasar. Jadi ayah saya itu harus mencari gaplek pak, mencari gaplek, mencari ketela itu sampai ke diri sana. Sini ke diri itu kan jauh pak, perjalanan ya satu jam setengah. Mengayun pakai sepeda, pakai obrok, jalannya belum aspal. Meski penuh kekurangan, Pak Kasuan terus berjuang untuk mengentaskan anak-anaknya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1983, Sokip lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kendal, Kecamatan Godang, Tulung Agung. Pada tahun 1983 hingga 1987, Ia melanjutkan sekolahnya ke Madrasa Sanawiah Negeri Tulung Agung. Kemudian ke Madrasa Aliah Negeri Tulung Agung. Dan lulus pada tahun 1990. Orang tua pesannya begini. Anakku kabeh kudu. Sinaus yang seregep. Bapak wae, ibu wae yang kerja. Sok awak muka kabeh butuh sinaus yang seregep. Sok bener aku yang bapak. Itu pesan-pesan orang tua. Jadi saya masih ingat mungkin sangat ternyuh. Di waktu masih di sekolah, belum aktif di organisasi pramuka, juga kegiatan PMR. Bersama saya waktu dulu, beliau itu orangnya menurut saya tekun, tekat. Akhirnya ya, inilah hasil darinya pada ketekunan. Juga tidak lupa beliau itu kemana-mana selalu pakai buku itu. Buku di saai bagaimana. Semangat belajarnya yang tinggi tampak pada keseharianya. Sambil mengairi sawah, Sokip tidak lepas dari secari kertas yang ditempel pada lengannya yang berisi kusah kata bahasa Arab dan Inggris. Karena saya punya cita-cita, saya harus belajar menguasai dua bahasa. Saya menguasai dua bahasa, saya ingin menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya punya strategi bagaimana setiap bari harus membantu orang tua, Pak. Membantu orang tua di sawah, mengunuh bakung, mengunuh jagung, karena tangan ini kena bahasa. Jadi saya menulis vocabulary itu di sini, saya taruh di sini. Saya tempelkan di sini. Ada tiga bahasa Indonesia, ada Arab, ada Inggris. Jadi sambil kocor bagi itu saya melihat di sini. Ini saya praktekkan ternyata luar biasa. Saya harus tahu bahasa Arabnya seisi yang ada di dapur ini. Saya harus tahu bahasa Inggrisnya yang ada di dapur ini. Usai tamat aliyah, Sogib ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Namun impian itu harus tertunda karena masalah biaya. Setelah lulus aliyah itu sebetulnya saya ingin langsung kuliah. Tapi karena melihat situasi kondisi orang tua yang barangkali tidak memungkinkan untuk saya lanjut ke langsung kuliah, saya harus berhenti, Pak. Saya berhenti satu tahun, persiapan, nanti saya ingin kuliah ke Jogja. Saya menghafal aliyah, ikut Mondok di Darussalam, Sumbergayam sana. Kan naik sepeda. Perjalanan kira-kira sekitar 15 mit dari desa ke Pondok itu. Setiap hari itu. Aliyah itu hanya lima bed, saya tempelkan di lampu itu. Saya tulis begitu, saya tempelkan sambil jalan gitu, melihat, hafalkan, sampai di Pondok sudah hafal. Luar biasa, sangat efektif sekali. Itu yang saya praktekan, menghafalkan itu. Kalau malam, kalau surat di Pondok, kalau malam juga di di madrasah dunia. Ibriti, itu yang kita lakukan kajian. Sebelum saya ke Jogja. Setahun kemudian, Sokip baru bisa mengenyam pendidikan jenjang serjana di Fakultas Terbiah, Yayian Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan keterbatasan biaya, Sokip harus mampu membagi jatah pulanan dari orang tuanya untuk biaya kuliah dan untuk kebutuhan sehari-hari saat tinggal di Yogyakarta. Suatu saat karena keterbatasan, Pak ya. saya itu dibawakan jagung oleh hayah saya, sak kebua, jagung, karena pas panen jagung, mungkin yang adanya ini, jagung sak kebua, sejantan, itu kesukaan saya itu dibawakan ke Jogja. Bayangkan dari tulung kerja hanya bawa jagung naik dahliah indah. Nah, di saat perkulian di SMA 1-2 itu cobaan luar biasa, Pak. Keluarga, karena kita lima bersaudara, jadi ayah itu harus menghidupi adik dan kakak saya. Jadi, saya di kuliah di Jogja itu sambil bekerja. Itu yang saya lakukan. Saya sambil bekerja, awal-awal saya harus di Beringarjo itu jual aqua, Pak. Jual aqua, jual asongan. Jadi, ketika ada bis datang dari Magelang itu, kita luari duluan masuk ke dalam bis itu. Itu waktu semester 1, semester 2. Nah, ada cerita yang barangkali sangat menyedihkan waktu itu. Ketika saya itu lari karena harus masuk bis yang datang itu, saya masuk di sana, ternyata di dalam sudah ada orangnya. Juga pedagang asongan. Kemudian saya dikepelih ini, Pak. Kayak ini yang mau di jotos, Pak. Jadi, saya melarikan diri, turun dari bis, kemudian saya menangis. Ya Allah, sangat tragisnya kehidupan ini. Jadi, masih ingat, saya terunyus sekali. Karena terjadi seperti, insiden seperti itu, akhirnya saya berubah haluan. Semester 2, semester 3, saya tidak lagi ke Beringgarjo, tidak lagi ke Asongan, tapi saya harus berpikir, bagaimana caranya? Saya bisa kuliah, kuliah tetap berjalan. Pak Sokep itu, ketua kelas juga, dan, dia selalu aktif, rajin, setiap jam kuliah juga masuk, tapi setelah itu, mengisi, pulang kuliah, mengisi waktu, itu bisa, melakukan usaha itu, kadang itu, mengisi korek gas, di Malioboro, itu uangnya, untuk pemasukan tambahan biaya, bisa juga, kadang, membuka, update foto. Jadi, sebelum saya kuliah, saya harus kebedak dulu, membuka bedak, update foto. Kalau dulu kan, kalau mau, apa namanya, herikristasi, harus butuh foto. Nah, saya membaca situs, saat itu seperti ini, wah, ini mesti menghasilkan uang ini. semester tujuh itu, saya masih asik, after foto itu, karena teman-teman harus, herikristasi, karena melayani teman-teman banyak itu, saya lupa, tidak ikut semesteran waktu itu. Jadi, kasep, sehingga, semester tujuh itu, saya kena disk, tidak bisa ikut, was, dan harus mengulang nanti, di semester sembilan. Kenapa saya lakukan? Karena keterpaksaan, untuk membantu orang tua. Saya, jauh-jauh kuliah dari Tulu Agung, ke Jogja, saya harus sukses, gitu loh. Itu bukan satu-satunya, tidak, itu hanya sampingan, tapi saya, impian saya untuk suses tetap ada. Keinginan-keinginan dalam hati itu, sebetulnya itu doa, katanya. Kalau keinginan kuat, insya Allah, ya itu tadi, bisa mencapai apa yang diinginkan itu. Kang Sokip itu memiliki, kemampuan untuk memelihara mengembangkan ilmunya itu dengan sungguh-sungguh. Ini yang dimiliki oleh Kang Sokip. Walaupun dia ahli ampli, tidak lupa akan keilmuannya. walaupun dia jualan gas isi korek, tetapi dia tidak lupa untuk mengembangkan ilmunya itu. Walaupun dia ahli di bidang tambal ban, di mana-mana, tetapi dia bisa memanage waktu untuk mengembangkan ilmunya itu. Kang Sokip itu pernah jadi margot masjid. Jadi ngurusi macam-macam. Bahkan punya kos-kosan itu, jarang dipakai untuk tidur. Tidurnya di masjid. Dia lebih suka tidur di masjid daripada tidur di kos-kosan. Tahun 1996, ia tamat dari berguruan tinggi dan menjadi dosen luar biasa di Stein, Tulung Agung. Kemudian, Sokip melanjutkan kuliah strata 2 dengan konsentrasi pendidikan Islam di Universitas Islam Malang, UNISMA. Pada tahun 2001, Sokip melepaskan masalah jangnya, menikah dengan Nur Aliah dan telah dikaruniai empat orang anak. Pada tahun 2002, ia lulus strata 2 dari UNISMA. Dan di tahun yang sama pula, ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian pada tahun 2013, Sokip lulus dengan gelar doktor dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah ternyata Allah itu ketika kita berusaha, benar-benar ada jalan yang diberikan oleh Allah. Jadi saya dapat biasa ongoing, sehingga dari situ tidak begitu berat untuk kuliah DS3. Nah, tahun 2007 ada program sandwich program. Sandwich program, ada yang ke Kanada, ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika. Sebelum ke Amerika, saya memang mencari informasi sebanyak-banyaknya, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana strategi hidup di sana, bawa saja makanan yang banyak. Itu yang saya terima dari teman-teman yang sudah pernah ke sana, sehingga saya harus membawa tas yang sangat besar, bawa koper yang sangat besar, itu saya penuhi dengan beras. Dengan beras, sambal, kereh, dan sebagainya. Betul, saya itu bisa bertahan selama satu bulan di sana. Waktu itu dolar melonjak, tidak kita berada di Paman Sam, tidak mungkin minta dari kampus, minta dari rumah, jadi harus bertahan. Ya, suatu saat saya jalan-jalan begitu kan, wah ini krokot ini, saya masak dengan super mie kan, saya ambil, saya masak, ternyata tidak sama dengan krokot Indonesia, saya mendemi, saya menjadi sakit itu. Bagaimana saya begini, bagaimana saya bisa bertahan di sana, sudah suatu saat, saya jalan-jalan dengan teman, saya lihat di situ ada yang namanya mesin fotokopi, sama mesin scan. Ini kayaknya bisa menghasilkan uang ini, saya begitu kan. Nah, suatu saat, itu saya ambil, saya beli, ini, 6 dolar setengah. Oke, Bismillah, ya Allah, dari sini mudah-mudahan saya bisa bertahan di Amerika. Nah, betul Pak, ternyata teman-teman berduyun-duyun, soalnya tolong saya dibantu, ini di apa, dijadikan PDF. Betul Pak, dari situ ya Allah, itu membawa barokah. Dari situ Pak, saya bisa mendapatkan uang, Alhamdulillah banyak sekali. Impitan ekonomi Pak Kasuan dan Ibu Umiah, tidak menyurutkan semangat belajar anak-anaknya, untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Kini, keempat saudara Dr. Sogib, telah berhasil semuanya, dalam bidang pendidikan, yaitu Profesor Dr. Akyat, Dr. Sobingi, Dr. Soim, dan Hiptia SAP. Ternyata dalam proses pembelajaran, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang jiwa, bagaimana memahami jiwa seseorang, itu penting dilakukan oleh seorang guru. Jadi, seorang guru itu dalam pembelajaran, kalau tidak memahami bagaimana kondisi siswanya, maka tidak akan berhasil. Dari situlah, maka pentingnya itu semua, saya mengambil konsentrasi ke psikologi pendidikan. Sekali lagi, pentingnya itu, akhirnya saya perdalam sampai ke guru besar ini, dalam bidang ilmu psikologi pendidikan. Ibu Umiah, Tanti memanjatkan doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Profesor asal desa Kendal ini, dengan sabar dan telaten, merawat sang ibu, yang sedang menderita setruk. Berkat ketekunannya dalam belajar, serta usaha yang keras dalam meraih mimpi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menetapkan Dr. Sokip SAG MPDI, menjadi profesor, terhitung mulai 1 Mei 2020. Terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Rektor, Yaiyantulong Agung, Bapak Direktur Pasca, Yaiyantulong Agung, Bapak Ketua Senat, dan grup dari Senat Yaiyantulong Agung, juga dari Kementerian Bapak Adip Makarim, dan semua pihak yang telah membantu saya, sehingga proses pengurusan guru besar saya ini bisa terwujud, dan bisa tercapai sesuai apa yang saya cita-citakan. Semoga saya meraih guru besar ini, nanti bisa membawa manfaat pada diri saya sendiri, dan umumnya pada lembaga Yaiyantulong Agung, untuk kemajuan Yaiyantulong Agung, dan sebetulnya mudah-mudahan segera terwujud menjadi Universitas Syed Ali Rahmatullah. Dan kini, Profesor Dr. Sogib, menjadi guru besar dalam bidang ilmu psikologi pendidikan, di Yaiyantulong Agung. Selamat Prof. Jadi, saya bersyukur semua itu karena karena Allah. Bukan usaha saya sendiri, bukan. Bukan saya, saya gini. Tapi dari orang tua yang selalu berdoa, dari ayah ibu saya yang selalu berdoa setiap malam. Bila ya Allah ma'firlahu. Ayah saya yang selalu berdoa setiap malam itu, yang tidak pernah tidur untuk menghantarkan anak-anaknya, itu sehingga sampai berhasil seperti itu. Itu karena doa beliau yang selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Saya tidak ada apa-apanya. Itu hanya karena berdoa beliau saja. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Tapi saya, impian saya untuk susahnya tetap ada. Keinginan-keinginan di dalam hati itu sebetulnya itu doa. Kalau keinginan kuat itu insya Allah ya itu tadi. Bisa mencapai apa yang diinginkan. Semua itu karena Allah. Bukan usaha saya sendiri. Bukan. Bukan saya. Saya gini. Tapi dari orang tua yang selalu berdoa, dari ayah ibu saya yang selalu berdoa, setiap malam.